Halo teman-teman di rumah, ketemu lagi nih dengan Miss Cece Nah, sebelum kita melakukan kegiatan bermain peran, teman-teman saksikan dulu video simulasinya ini ya Perhatikan ya teman-teman Selamat siang pak Selamat siang Pak, air sudah mulai menggenang, warga harus segera mengungsi sebelum banjir besar terjadi Mari bantu saya untuk memberitahu mereka pak Oh begitu, baiklah mari kita minta mereka untuk berkumpul di balai desa Kebetulan, di sana datarannya lebih tinggi Baik pak Permisi pak Ya pak Pak, ini airnya sudah mulai meninggi, lebih baik kita mengungsi sekarang ke balai desa Oh begitu, tapi masih belum masuk rumah kok pak, kayaknya gak apa-apa Iya, untuk berjaga-jaga saja pak, jangan lupa juga untuk bawa bahan makanan serta obat-obatan untuk persediaan ya pak Betul sekali, mengungsilah ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin selagi air masih bisa dilewati Dan bawalah family kit, yaitu satu tas yang berisi bahan makanan, air minum, serta obat-obatan untuk keadaan darurat seperti ini Permisi bu Iya dek, ada apa ya? Bu, tak lama lagi bisa terjadi banjir besar, lebih baik kita segera mengungsi sekarang Yang lain sudah berkumpul di balai desa Oh begitu, baiklah dek Pindahkan barang-barang yang ada di lantai ke tempat yang lebih tinggi, supaya tidak terendam Ya terus bu, kebalai desa Eh adek, jangan dekat sana, nanti terseret Betul, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir Selamat siang semuanya Menurut informasi yang saya dapat, saluran air di desa ini tersumbat oleh sampah Dan banjir bisa menjadi semakin besar dalam beberapa jam ke depan Untuk itu, alangkah baiknya jika di kemudian hari, kita semua menjaga kebersihan serta membuang sampah pada tempatnya Baiklah Bapak Ibu, yang perlu dilakukan sekarang adalah menelpon bantuan Siapa yang tahu kegiatan apa yang harus dilakukan pertama kali setelah terjadinya banjir? Saya, saya om, saya, saya Ya adik, apa yang harus dilakukan? Eh, secepatnya membersihkan rumah menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit Lalu cari dan siapkan air bersih untuk mencegah terjadinya penyakit di nyare Betul sekali Nah teman-teman, tadi kan teman-teman sudah saksikan penjelasan tentang tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan saat terjadi bencana banjir Apa saja? Yang pertama ada mematikan listrik Terus ada menyiapkan tas siaga banjir Terus ada memindahkan benda yang ada di bawah, kita pindahkan ke tempat yang lebih tinggi Nah seperti yang ada di lantai, kita simpan ke tempat yang lebih tinggi atau di atas lemari gitu teman-teman Nah terus apa lagi? Kita pergi mengungsi Dan teman-teman, di kegiatan ini kita akan melakukan kegiatan bermain peran Bermain perannya sebagai korban banjir Nah apa saja perannya? Ada petugas tangguh, ada handship, ada warga, ada anak kecil Nah teman-teman, gimana? Teman-teman sudah memperhatikan? Nah sekarang kita akan bermain peran Seperti video simulasi yang teman-teman sudah tonton tadi Bisa teman-teman di ruang? Pasti bisa dong Nah kita coba ya Yuk kita coba bermain perannya Daaah